Pasukan AS di Timur Tengah berada di ambang bahaya. Hal itu lantaran adanya peningkatan serangan kepada pasukan AS di Irak dan Suriah. Jurubicara Pentagon Brigjen Patrider bilang dalam sepekan terakhir pasukan AS dan koalisinya telah diserang setidaknya 10 kali di Irak dan 3 kali di Suriah. Serangan itu berupa kombinasi serbuan drone dan roket satu arah. Raider menuding Iran sebagai dalang dari serangan tersebut. Atas peristiwa ini AS sedang berupaya mengembangkan perencanaan evakuasi darurat bagi warga AS di Timur Tengah. Evakuasi dilakukan untuk meminimalisir dampak jika perang Israel Hamas menyebar menjadi konflik regional yang luas. AS juga tengah bersiap untuk melindungi dan membela mitranya serta menindak segala bentuk serangan yang terjadi. Raider bilang, skuadron tempur ekspedisi ke-119 Garda Nasional Udara New Jersey telah tiba di Timur Tengah. Selain itu, sejumlah senjata pertahanan udara tambahan untuk Israel juga telah dikerahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.